Pertama kali gabung latihan PSIS, Gian Zola keluhkan satu hal. Pemain baru PSIS Semarang, Gian Zola, akhirnya bisa bergabung dengan sesi latihan. Dalam pertemuan pertamanya bersama squad Mahesa Jenar, dia mendapatkan kesan tersendiri. Bagi Gian Zola, ini adalah sesi latihan perdananya sejak resmi menjadi pemain PSIS Semarang pada 21 Mei 2023. Sehari setelahnya, Mahesa Jenar pun menggelar agenda latihan pertamanya di Stadion Citarum. Gelandang yang direkrut PSIS dari Arema FC ini pun merasa senang setelah mengikuti latihan pertama. Apalagi, dia bertemu teman-teman lamanya seperti Sepian David Maulana hingga Lutfi Kamal. Kesan pertama saya bergabung dengan latihan PSIS Semarang, Alhamdulillah, senang dan bangga, kata Gian Zola seusai latihan, Kamis, 1 Juni 2023. Karena, saya bisa bertemu rekan-rekan lama yang sudah lama gak ketemu seperti Sepian, Lutfi, dan lain-lain. Sambutan mereka juga menyenangkan, imbuhnya. Selain itu, Gelandang berusia 24 tahun ini pun menjelaskan proses adaptasinya yang berjalan cukup lancar. Namun, salah satu yang menjadi tantangan tersendiri ialah cuaca panas kota Semarang. Terlepas dari hal itu, proses adaptasinya cukup terbantu dengan rekan-rekan lamanya. Zola berharap, dia bisa memberikan permainan terbaiknya untuk membantu Mahesa Jenar musim depan. Adaptasi saya berjalan dengan sangat bagus di sini, tetapi buat saya cuacanya panas banget, ujar pemain binaan di Glat Persib Bandung itu. Ya mungkin kayak Sepian David, Ucil, Lutfi, kami bisa bertemu lagi ya harapannya kami bisa saling bahu-membahu untuk bisa membawa PSIS lebih baik dari sebelumnya. Lanjutnya